nah ini tersembat ini sudah dibersihkan, sudah disempot ini lipang setelan angin nah ini sudah bolong semua sudah bersih siap pasang Assalamualaikum teman-teman semua ketemu lagi dengan Mas I.M kali ini kita akan sedikit banyak membedah tentang mesin kuda 2000 cc atau 20 MPI, di unit ini banyak yang biasanya mengeluhkan BBM boros apakah memang benar-benar boros atau ada cara yang bisa kita lakukan untuk mengiritkan BBM nah di kesempatan kali ini kita akan nanti berkonsultasi dengan Mas Bidan jadi apa saja langkah yang bisa kita lakukan agar BBM Mitsubishi Kuda ini semakin irit tentu seirit-iritnya mobil ini tidak bisa dibandingkan dengan misalkan 1000 cc atau 1300 cc kelas Senni Avanza tentu gak bisa karena ini bobotnya lebih berat cc mesinnya juga lebih tinggi 2000 cc jadi tetap saja seirit-iritnya mobil ini gak akan bisa lebih irit dari mobil-mobil yang saya sebutkan tadi tapi minimal ini ya jadi mobil ini lebih efisien dengan mesin sebesar ini dan tena apa body yang seberat ini ini kita optimalkan kita efisiensan agar BBM nya tidak terlalu boros juga tenaganya tetap keluar gitu ya karena mesin ini kan harus butuh tenaga yang gede power yang gede nah simak video ini sampai akhir nanti kita akan jelaskan beberapa hal yang bisa kita lakukan agar mesin kuda ini bisa lebih irit ya saya pernah lihat video tutorial cara mengirit-iritkan BBM Mitsubishi Kuda ini dengan mengubah ini pengapian ya atau DELCO ini bagaimana sebenarnya efektif enggak perubahan seperti itu kalau untuk DELCO CDI kan dirancang khusus untuk ini timing ketepatan pengapian ya kalau untuk pengapian dikurangi memang BBM nya mungkin agak kurang berkurang peledakannya kan nanti efek sampingnya itu ngorok ngelitik ngelitik ya terus tenaganya enggak ada BBM agak irit cuman efek sampingnya pasti ada itu yang saya masukin ya jadi kalau hanya merubah ini settingan ini itu efeknya nanti akan jadi ngelitik kalau enggak tepat sekaligus tenaganya ngempos ya berkurang ya berkurang berkurang jadi memang BBM nya jadi lebih irit cuma dia mengorbankan tenaga mesin panas juga ya ya jadi enggak efektif beda ya jadi paling efektif itu memainkan injektor memodifikasi injektor nah kita akan coba copot dulu berapa lubangnya dan nanti coba kita cek apakah bisa dimodifikasi dengan injektor yang lebih irit nah jadi teman-teman sekalian ada beberapa langkah yang biasanya dilakukan oleh teman-teman bengkel agar mobil ini lebih irit atau Mitsubishi kuda 2000cc ini lebih irit cuma yang paling efektif ya dari berbagai langkah itu adalah dengan memodifikasi injektor kuda nah itu insya Allah nanti hasilnya lebih kelihatan dan lebih iritnya kerasa gitu ya yaitu dengan cara memodifikasi injektor nanti akan kita lihat berapa lubang injektor original kuda ini dan apakah kemudian nanti bisa kita modifikasi dengan lubang yang lebih kecil agar tujuannya BBM nya lebih irit kita coba bongkar dulu nah ini busi nah ini maksudnya ini ketika dicek businya ini dari warnanya itu terkesan boros jadi memang ada yang perlu dioptimalkan dari injektornya nah kemudian sing ini depanan mas ini mas dengan delko pengapiannya nah itu perlu dicek ulang agar ini lebih optimal ya karena ini dari businya kelihatan ini lebih atau unit kuda ini rodok boros agak boros nah teman-teman agar irit ya jadi settingan busi ini empat banyak harus sama persis karena ini empat silinder jadi ada empat busi ini empat busi jadi kerenggangan ini ini harus sama persis sama plek ini diukur dengan alat ini namanya apa mas alat cooler nah ini udah jadi jarak antara ini seluruh maksudnya 100 ini harus sama semua empat businya dengan ini satu lagi nih empat jadinya ya filternya selama dari service nah jadi kita yang pertama tadi membersihkan total body kemudian nyeteli busi ini berikutnya juga membersihkan filter ini filternya terakhir dibersihkan ya empat bulan lalu masih masih ini si oli ganti oli biasanya ganti oli kan dibersihkan ininya ini sejarah itu nanti usil sini masalah deh ini nih nanti ganti oli biasanya nyemprot ini filternya kancing kancing nah ini total body jadi temen temen kalau ada solusi yang lebih irit lagi daripada harus gantiin sektor yaitu dengan minimal ini membersihkan total body nya ya jangan sampai ada kotoran kotoran yang masuk ke sini karena efeknya kalau kotor ini masih jadi menyebabkan pembakaran kurang sempurna ya dan boros ini berarti memang harus di service rutin ya bagi temen temen dibersihkan throttle body nya kalau ada yang kurang pas bisa dibetulkan kalau ada yang kurang pas bisa dibetulkan ini kalau kalau pembakarannya kurang bagus ini 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 kalau kalau harusnya enggak mas ya ini karena terlalu boros jadi ada hitam di bagian sini bawah throttle body nya ini masalah percayaan maka bodi ini lagi di atas ini masalah ya ini ini Terima kasih telah menonton! Nah ini throttle body yang sudah dibersihkan Tadi awalnya ini disini ada banyak sekali hitam-hitam kotor Jadi disini dan disini Tadi awalnya begitu Nah ini tersembat Nah ini sudah dibersihkan sudah disempot Carbu cleaner Nah ini sudah bolong semua Sudah bersih Siap pasang Nah teman-teman kalau pengen Mitsubishi Kuda 2000cc ini lebih irit lagi Yaitu dengan cara ini Melakukan penggantian injektor Kalau kita perhatikan ini injektor Kuda 20MP ini adalah 4 lubang Bentar fokusnya kok nggak bisa ya Ini 4 lubang Ini 4 lubang Ini 4 lubang 4 lubang ini tapi ini 4 lubang besar Jadi kalau pengen agar lebih irit ini injektor ini bisa dimodifikasi atau diganti dengan injektor yang lebih kecil 4 lubang sama tapi pengabutannya lebih kecil Dan lubangnya lebih kecil jadi pengabutannya lebih kecil jadi efeknya Nanti BPMnya bisa lebih irit Jadi kalau itu secara simpel adalah Kalau di Kuda 1600cc karbu itu adalah dengan mengganti karbu ya Mengganti karbu tapi karena ini injeksi jadi yang bisa kita lakukan adalah mengganti injektornya dengan lubangnya lebih kecil jadi efek kabutnya lebih kecil lebih lembut dan efeknya BPM lebih irit Nah itu bagi teman-teman yang mau ragat monggo di bisa begitu Ini satu injektor harganya kurang lebih berapa mas? Ya 50-an Nah satu injektor itu sekitar 350 ribuan kalau original Ada yang 1700 loh Ada yang 1700 Ada yang 1700 juga jadi kalau di kali 4 ya lumayan ya Lumayan itu kalau teman-teman mau ragat agar BPMnya lebih irit Cuma ada solusi yang lebih hemat ya sebelum kita melakukan penggantian Kalau masih pengen tetap standar pabrik ya ini saja yang dibersihkan Karena memang ini kalau dibungkar ya ini ternyata ini sudah kotor Ini karena memang satu tahun terakhir ini selama kita pegang belum pernah kita service sama sekali Jadi memang injektornya agak kotor Nanti kita bersihkan kemudian di setel ulang agar ya BPMnya tentu lebih irit Nah bagi teman-teman yang gak mau ribet harus mongkar sendiri bersihkan sendiri tinggal datang ke bengkel saja Nanti biar diberes di bengkel Teman-teman yang di Solo sekitar yang bingung nyari bengkel yang recommended untuk kuda Bisa kontak saya atau Mas Wildan nanti nomornya tak kasih di bawah Insya Allah beres ya Biayanya juga terjangkau Nah yang pertama yang dibersihkan ini adalah filternya Kemudian juga injektornya tadi sudah kita bongkar kita bersihkan ini sudah mulai dikembalikan Kemudian throttle body juga perlu dibersihkan Dan berikutnya adalah nyeteli busi ya Dicek satu-satu harus sama semua setelanya Dan nanti yang terakhir ini Mas nyeteli ini ya Nyeteli Delco CD-nya Jadi biar sinkron maksimal BPMnya bisa efisien Irit se-irit standarnya mobil ini ya Jadi gak se-irit Alia gak bisa Tetap aja tetap lebih boros Semakan se-irit-iritnya se-efisien mobil ini Nah kalau mau lebih irit lagi nanti bisa diganti injektornya Tapi ya ragatnya lumayan Satu injektor itu kurang lebih Ya kita ambil 500 ribu misalkan Kali 4 itu 2 juta Belum nanti termasuk ongkos masang dan lain-lain Jadi ya paling gak mungkin 2 setengah lebih ya Semoga kalau kalau dirasa ini masih kurang irit Dengan cara dibersihkan dan di setel ulang Oke ini sudah dipasang semua Throttle body sudah kembali ke tempatnya Injektor juga sudah Busy juga sudah Filter juga sudah dikembalikan Tinggal nanti terakhir nyeteli ini Delco Ini servis begini sebenarnya servis rutin mas Harus rutin Idealnya perang kilo mas Berapa ribu kilometer? Nah anjuran dealer sama kita kan lain Ini anjuran bengkel Pada umumnya Pada umumnya 50 ribu ya 50 ribu ya Cek total Kalau proses cek total itu tanpa menggunakan tool itu bisa mes? Masih tool Ya kalau injeksi kan katanya ada tool yang buat ngecek elektronikanya itu Kan strip error Ini kan gak error Ini kan gak error Ini kan cuman Cuman error Cuman error Setelan juga bisa Ada auto cek engine nya disana itu hidup gitu Nah itu baru perlu cek itu Perlu alat itu ya Tapi kalau enggak ya Kayak gini sudah cukup ya sebenarnya Scan master Scan master Scan master injektor ya Kedua Ini kan dia agak ngirit Abis sampingnya saya anggil panas Katarannya kuduk tepau kemantak Kuduk tepau kemantak Tapi ngirit Tidak masalah Okeiation者 masuk lagi ya Mas Kedua ikut pantas Nah ini proses penyetelan Delco dari kompresi kelihatannya berubah ini berat efeknya apa ya efeknya kalau ini memang ini agak ringan kiri ya pasnya segini tapi enggak terlalu di apa bikin full tengah-tengah air Nah ini kan pengaruh juga setelan kalau ini kesannya kasar kalau ini kesannya lembut terlalu ngeret ini terlalu getar ini getar kalau ini kasih nah ini tengah-tengah air nah pas ya Terima kasih telah menonton! 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 hidupkan sampai RPM seribu seribu lebih dikit seribu pas oke teman-teman Alhamdulillah sudah selesai service ya agar konsumsi BBMnya juga lebih irit pemakaian BBMnya lebih efisien maka perlu dilakukan peralatan secara rutin beberapa part yang harus dibongkar dan dibersihkan tadi sudah kita jelaskan semoga video ini bermanfaat sampai ketemu di video berikutnya wassalamualaikum